Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra Nur Alam, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nur dijerat menjadi tersangka terkait pemberian izin usaha pertambangan, IUP, untuk PT Anugerah Harisma Barakah, AHB. Namun dibalik penetapan tersangkanya, beredar mim yang menggambarkan kedekatannya dengan Manohara, artis yang sempat menjadi fenomenal akibat diculik pangeran dari Kerajaan Kelantan, Malaysia. Dalam mim tersebut tampak Nur Alam berada di atas sebuah kapal pesiar bersama Manohara, dengan latar laut dan pakaian seksi yang dikenakan Manohara. Netizen membuat narasi yang bermakna ironi tentang Nur Alam dengan Manohara yang merupakan model itu. Seorang kakek berhati mulia telah menyelamatkan seorang wanita muda dari cengkeraman pangeran biadab dari Kelantan. Isi mim tersebut seperti diketahui dalam kasus yang menimpa Nur Alam. KPK sudah mengantongi data transaksi rekening Nur Alam dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil temuan PPATK. Terdapat transaksi mencurigakan sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat di rekening milik Nur Alam. Uang tersebut diduga berasal dari pengusaha tambang asal Taiwan bernama Merchan. Uang sebesar itu ditransfer dalam empat tahap berbentuk polis asuransi melalui bank di Hong Kong. Terima kasih telah menonton!